Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya Mas Tio KDR Oke teman-teman di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya Masih di seputar dunia pendidikan ya Khusus untuk kesempatan kali ini Kita akan berbagi informasi terkait dengan Guru Honorer ya Yang mana disini teman-teman ada suatu dana resmi ya Tentunya untuk bagi rekan-rekan Guru Honorer Yang mendapatkan bantuan ya Penerima tunjangan Baik itu tunjangan insentif maupun tunjangan khusus di tahun 2022 Yang mana teman-teman disini ada batas waktu untuk aktifasi rekeningnya ya Jadi teman-teman bagi yang memang mendapatkan bantuan Segera dicek ya di akunnya apakah memang mendapatkan bantuan apa tidak ya Nah apabila mendapatkan bantuan segera ya Karena jika di batas waktu yang telah ditentukan Tidak segera diaktifasi atau tidak dicairkan ya Tentunya ini telat sama dengan hangus ya Karena tentu tunjangan itu akan dikembalikan ke pusat ya Jadi bagi rekan-rekan ya silahkan untuk di crosscheck datanya Nah untuk informasi lebih lengkapnya ya silahkan simak video ini sampai selesai Kita akan membahas apa saja yang perlu kalian siapkan untuk pencairan dananya Tapi seperti biasa kita ingatkan dulu mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini Atau mungkin baru melihat channel ini Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya Biar anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita Baik kalian suka membaca berita silahkan kunjungi saja di laman resmi kita ya Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan Oke kita mulai untuk khusus guru honorer ya Di sini terbaru teman-teman ya Di sini per 27 Desember 2022 ya Yang terkait dengan surat edaran resmi ya Dari Direkturat Jenderal Pendidikan Islam ya Kementerian Agama Republik Indonesia Yang mana di sini teman-teman perihalnya ya Yaitu adalah penyaluran tunjangan insentif dan tunjangan khusus tahun 2022 ya Ini sifatnya adalah penting ya Dikarenakan di sini ada batas waktu Dan apa yang terjadi jika tunjangan itu tidak segera diaktifasi atau dicairkan Nah sebelumnya teman-teman mungkin teman-teman juga sudah pernah membaca ya Di sini juga sebenarnya sudah ada himbawan di 27 Desember Terkait dengan penyaluran tunjangan insentif Dan sebelumnya di 12 Oktober 2022 Di sini ada juga untuk pemberitahuan ya Pencairan insentif tahun 2022 Yang mana memang kemarin teman-teman di tanggal 7 ya Jadi 6 Oktober, 7 Oktober Di sini sudah bisa mulai dilakukan pencairan ya Atau dana itu sudah dilakukan transfer Terus untuk aktifasi rekening ya Bantuan itu di kantor Bank Mandiri ya Mulai tanggal 24 Oktober 2022 Mengingat saat ini sudah tahun baru teman-teman ya Sudah 2023 yang mana Masih banyak sekali teman-teman yang mungkin belum tahu informasinya Atau belum mengecek datanya Sehingga di sini ada lagi terbit 23 Desember ya Terkait dengan penyaluran tunjangan insentif Di sini ada apa namanya Yang intinya di sini bahwa disampaikan teman-teman itu untuk segera ya Jadi menginstruksikan kepada seluruh kepala seksi madrasah Pendidik Isam di Kabupaten Kota Agar menginformasikan kepada guru penerima tunjangan insentif Untuk segera melakukan aktifasi rekening pada jabang mandiri Yang tertera pada akun simpatikanya masing-masing Ini bagi guru-guru yang ada di madrasah ya Tetapi bagi guru-guru ya Di sini juga selain di artinya Guru yang non-PNS ya Di non-madrasah ya Di sini juga ada pemberitahuan bantuan insentif ya Guru PAI non-PNS tahun 2022 Jadi artinya ini memikirkan teman-teman di sekolah negeri Ataupun di sekolah swasta Yang tentunya ya sudah terdata Ya sudah terdata Di laman siaga pendis ya Nah di siaga pendis tentunya juga berhak yang memiliki perseratan Bisa mendapatkan bantuan insentif Yang mana teman-teman di sini juga diinformasikan ya Bahwa pengambilan dana dilakukan di orat mandiri ya Terdekat pada mulai ya tanggal 20 Desember 2022 Jadi sudah bisa dilakukan pencairan Nah terus untuk yang terakhir teman-teman Ini yang 27 Desember Jadi ini terkait dengan batas waktu ya Di sini disampaikan bahwa Melalui surat ini kami sampaikan beberapa hal Terkait dengan penyaluran tunjangan insentif tahun 2022 Dan tunjangan khusus ya Tahun 2022 sebagai berikut Yang pertama Di sini batas waktu aktifasi rekening Penerima tunjangan insentif tahun 2022 Dan tunjangan khusus tahun 2022 Adalah tanggal 20 Januari 2023 Ingat ya Jadi masih ada waktu sekitar 19 hari lagi ya Sehingga nanti mungkin bagi rekan-rekan yang belum mendapatkan informasi ya Bisa segera mengecek di akunnya masing-masing Baik itu di simpatika maupun di siaga pendis ya Tentunya rekan-rekan juga sudah paham ya Bahwa di sini untuk pengecekan tunjangan ya Bisa melalui simpatika bagi guru-guru yang berada di madrasa Dan juga di siaga pendis ya Bagi guru PAI ya Jadi silahkan dicek di dua portal ini ya Jadi rekan-rekan itu memiliki portal yang mana Apakah simpatika apakah siaga pendis Dan tentunya ya jika rekan-rekan memang mendapatkan bantuan ya Segera dilakukan pencairan Sebelum 20 Januari 2023 Terus yang kedua teman-teman Untuk rekening yang tidak dilakukan aktifasi ya Jadi tidak dilakukan aktifasi Hingga batas waktu yang disampaikan secara otomatis Akan disetorkan ke Bank Mandiri Kekas Umum Negara Jadi artinya nanti bagi yang rekeningnya Tidak dilakukan aktifasi ataupun pencairan Tentu dana itu akan dikembalikan ke pusat Oleh karenanya Direktur guru dan tenaga pendidikan Madrasa menghimbau ya Kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi untuk mengintrusikan Kepada seluruh kepala seksi madrasa Atau pendidikan Islam Di kabupaten kota masing-masing Agar menginformasikan ya Tersebut pada guru-guru penerima tunjahan instintif Tahun 2022 Atau tunjahan khusus di tahun 2022 Nah mungkin bagi teman-teman yang belum tahu ya Siapa sih daftar penerimanya ya Disini teman-teman disini ada lampiran ya Keputusan Direktural General Pendidikan Islam 080 tahun 2022 Nah disini teman-teman ya Jadi untuk besarannya Kemarin juga sudah kita bahas Itu ada 250 ribu Yang mana 250 ribu dikalikan selama 6 bulan ya Jadi kurang lebih Teman-teman itu mendapatkan 1,5 juta Ya tentunya Bapak-Ibu guru Silahkan di cross-check datanya Nah ini Untuk daftar penerimanya ya Daftar penerimanya itu siapa saja ya Disini sudah ada teman-teman Disini ada penerima bantuan instintif guru Non-pegawin negeri sipil tahun 2022 Nah untuk datanya ini Mereka-reka juga bisa download saja ya Di laman resmi kita MasDiUKD.com Disini kita sudah ada ya Terkait dengan daftar nama Penerima bantuan instintif guru non-PNS tahun 2022 Nanti silahkan di cross-check Apakah Bapak-Ibu sebagai penerima bantuan instintif Ataupun tunjangan khusus di tahun 2022 Terus untuk berkesan apa saja Yang perlu disiapkan ya Tentunya disini sudah ada ya Jadi nanti teman-teman bisa login ya Yang memiliki akun siaga Jadi yang memiliki akun siaga Jadi aplikasi ini dicetak melalui aplikasi siaga Tentunya nanti ada kartu instintif ya Disini secara otomatis Yang kedua ada SPJTM Terus berikutnya tentunya selain ini ya Tentunya ada beberapa data yang harus dibawa Disini dijelaskan di poin berapa B ya Jadi selain kartu bantuan instintif Dan surat pertanggung jawaban mutrak Yang sudah ditandatangin di atas materi 10.000 Disini dia juga membawa KTP asli Jadi silahkan teman-teman Dilakukan cross-check datanya Dan nanti untuk surat edaran terbarunya Terkait dengan batas waktu Untuk pencairan bantuan instintif Di tahun 2022 ini Lekan-lekan bisa cek saja ya Di portal resmi kita Disini kita sudah memberikan informasi Terkait dengan batas waktu aktifasi rekening Bagi guru honorer Penerima tunjangan instintif dan tunjangan khusus Di tahun 2022 ini Oke teman-teman ya Cukup Sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan ya Semoga bermanfaat Mohon maaf jika ada salah-salah kata Dalam memberikan informasi dan penjelasan Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh